. Mantan Bupati Buru Selatan Tagob Sudar Sonoso Ulisa digiring oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Kerutan Kelas 2A Ambon di Waiheru, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Provinsi Maluku Rabu tanggal 8 Juni tahun 2022. Tagob tak sendiri, tetapi orang kepercayaan Tagob Joni Rinhardt Kasman turut digiring ke Ambon. Namun, berbeda dengan Tagob, Joni dititipkan di Rutan Polda Maluku. Keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi TPK penerimaan swap dan gratifikasi terkait proyek pekerjaan infrastruktur di Kabupaten Buru Selatan tahun 2011 SB 2016. Berkas kedua tersangka telah dinyatakan lengkap dan siap masuk pengadilan TPKOR Ambon. Dengan menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan G-640 dari Jakarta, kedua tahanan lembaga rasuah ini tiba di Bandara Patimura Ambon sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Timur. Kedatangan kedua tahanan KPK ini mendapat pengawalan personil gabungan yang melibatkan Kejaksaan Tinggi Maluku, TNI Angkatan Udara dan Polsek Kawasan Bandara Patimura Ambon. Tagob dan orang kepercayaannya Joni terlihat turun dengan menggunakan rompi orens bertuliskan tahanan KPK ini langsung dijemput oleh pegawai Kejaksaan Tinggi Maluku menuju mobil tahanan Kejaksaan. Selanjutnya sekitar pukul 9 waktu Indonesia Timur Tim Kejaksaan Tinggi Maluku membawa kedua tahanan KPK meninggalkan Bandara Patimura Ambon. Curu bicara KPK, Ali Fikri kepada media ini via pesan WhatsApp. Rabu tanggal 8 Juni tahun 2022 mengaku bahwa Tim Jaksa telah selesai melakukan pemindahan kedua tahanan KPK itu. Hari ini Tim Jaksa telah selesai melakukan pemindahan tempat penahanan Terdakwa Tagob Sudarsono Soulisa dan Joni, kata Fikri. Lanjut Fikri. Terdakwa Tagob Sudarsono Soulisa ditahan di rutan kelas 2A Ambon dan Terdakwa Joni Rinhardt Kasman ditahan di rutan Polda Ambon. Selama proses pemindahan para terdakwa dilaksanakan pengawalan ketat oleh tim pengawal tahanan KPK dengan didampingi pengawalan anggota kepolisian, ucapnya. Fikri menjelaskan, pemindahan tempat penahanan tersebut dalam rangka persiapan persidangan di pengadilan tipikor pada PN Ambon. Pelimpahan berkas perkara dan surat dakwaan segera akan dilakukan oleh tim Jaksa KPK, tuturnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati